Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Bapak Rahmadi Murwanto AKMACC MBA, PHD, selamat pagi Bapak. Yang kami hormati, Bapak Dr. Trisulo SEMH, selaku dosen koordinator mata kuliah keluarga negaraan, selamat pagi Bapak. Yang kami hormati, Bapak Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana, selaku narasumber kita pada kuliah umum hari ini. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati, Kakak Arsari Putri Pertiwi, selaku moderator kita pada kuliah umum hari ini. Selamat pagi Kak Arsa. Yang kami hormati, para pejabat, Bapak Ibu dosen, dan pegawai di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN, serta peserta kuliah umum yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, kita dapat menghadiri kuliah umum hari ini. Sebelum memasuki acara inti pada hari ini, kami memiliki sebuah pantun. Mulai kebiasaan bangun pagi, agar berguna di kemudian hari. Sebelum acara dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ade Liana Putri dari Program Studi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik PKN STAN, dan rekam saya, Kututudar Pradyawan dari Program Studi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik PKN STAN. Izinkan kami memandu acara kuliah umum mata kuliah keluarga negaraan yang mengangkat tema, Indonesia dan perannya dalam perdamaian dunia. Sebelum memasuki acara, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa kebanggaan kepada tanah air dan alma mater kita, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Politeknik Keuangan Negara STAN. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Sambutan dari Bapak Dr. Trisulo S.E.M.H Selaku dosen koordinator mata kuliah keluarga negaraan Kepada Bapak Trisulo, dengan hormat kami silakan Baik, terima kasih MC Selamat pagi kepada Bapak Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana Selamat pagi Pak Direktur Polite Mekuwa Negara Setan Pak Rahmadi Murwanto Rekan-rekan dosen pendidikan keluarga negaraan Adik-adik, rekan-rekan mahasiswa dan panitia yang lainnya Salam Pancasila Sebelumnya kami ucapkan khususnya terima kasih atas kehadiran Pak Yayan Ganda Hayat Mulyana Ini mungkin singkatnya Pak Yayan saja ya Pak ya Atas kesediaannya Rencana kami akan menyelenggarkan ruling Tetapi mungkin ini agak sulit dilaksanakan Perlu kami permaklukan sebelumnya bahwa kegiatan kuliah umum ini Ditujukan untuk memberikan wawasan yang lebih luas dan utuh pada mahasiswa PK Instan Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Yayan bahwa mahasiswa kami ini Mengikuti pendidikan berkarakter dan saat ini di asrama selama tingkat 1 Sehingga nilai-nilai tentang pemahaman tentang kebesertaan Indonesia atau negara Indonesia dalam politik luar negeri Dalam perdamaian Kalau materi kuliah umum yang sebelumnya itu adalah keterlibatan kita di bidang ekonomi Kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain Pada kesempatan ini kami ingin menimpa ilmu Dan sangat berterima kasih sekali Atas kesediaan Pak Yayan untuk membagi Dari sisi teori maupun praktikal Terkait dengan keterlibatan Indonesia dalam Menciptakan perdamaian dunia Khususnya pada hari ini Mungkin bisa di-sharing kepada kami Dekan-dekan dan dekan-dekan mahasiswa Mungkin secara praktis keterlibatan kementerian luar negeri Demikian kira-kira sambutan kami Mudah-mudahan kuliah umum ini Keadilan Pak Yayan Gendahayat Muliana Bukan yang terakhir ya Mudah-mudahan bisa disambung lagi pada silaturahmi atau kuliah umum yang berikutnya Terima kasih saya kembali kepada MC Adel Terima kasih atas sambutan dari Bapak Trisulo Selaku dosen koordinator mata kuliah keluarga negaraan Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Rahmadi Murwanto AKMACC MBA PHD Selaku Direktur Politeknik Keuangan Negaraan Yang sekaligus membuka kuliah umum mata kuliah keluarga negaraan pada hari ini Kepada Bapak Rahmadi Murwanto Dengan hormat kami silakan Terima kasih Yang saya hormati Pak Doktor Yayan Gendahayat Muliana Selaku narasumber ke kuliah umum kita pada pagi hari ini Pak Trisulo dan rekan-rekan dosen mata kuliah keluarga negaraan Dan yang saya sayangi dan berhormatkan seluruh mahasiswa mahasiswi PKN Stan yang hadir pada kuliah umum keluarga negaraan pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita memang ingin mendengarkan suara-suara yang berbeda Pak Yang selama ini kami fokus di keuangan negara Tapi kami berharap kami mengundang dari kementerian lain Dari lembaga lain sehingga bisa memberikan perspektif yang lebih luas Apalagi ini secara khusus mata kuliah keluarga negaraan Saya sebagai orang Indonesia yang pernah tinggal di luar negeri ketika kuliah Sangat merasakan bahwa biasanya yang namanya semangat keluarga negaraan itu sangat kental Apabila kita merasa bahwa kita negara besar dan Indonesia salah satu di antaranya Saya sangat yakin kalau kita di luar negeri Itu malah semangat kita sebagai warga negara Indonesia lebih tinggi daripada kita di dalam negeri Saya ingat sekali bahwa ketika saya berangkat Saya harus bisa melakukan performance yang bisa saya lakukan Karena saya tidak bakat nyanyi Mungkin bisa sedikit menari Jadi latihan dulu ya Tari yang paling mudah itu tari daerah Melayu Cukup pakai sarung atau songket Kemudian kita siapkan tutup kepalanya itu Dan kita menyanyi lagu daerah dengan tarian sedikit Dan itu membuat kita merasa bangga Nah tentu saya yakin dengan Pak Yayan yang dari Kemelu bisa sangat merasakan Apalagi kita dalam fora internasional Fora internasional selalu diharapkan juga oleh banyak negara untuk menjadi bagian yang terdepan Dan kita bisa melihat hal itu Jadi kami berharap Pak Yayan dengan sharing Bapak Pagi hari ini dapat mempertebal semangat kita sebagai warga negara Republik Indonesia Yang kedua tentu juga kita bisa merasa bangga Bagaimana rekan-rekan di Kemeniu bersama disupport oleh kita semua Bisa menggawangi Terutama berperan utama dalam perdamaian dunia Kita coba lihat Terakhir Pak Presiden kita ya Joko Widodo Berusaha melakukan Menurut saya kunjungan yang cukup berisiko Sangat berisiko yang luar biasa berusaha menamaikan Ukraina dan Rusia Yang sekarang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan inflasi di berbagai negara Saya rasa walaupun tujuan kita adalah perdamaian dunia Tetapi perdamaian dunia ini sangat berpengaruh terhadap hal apapun Termasuk urusan ekonomi Jadi jangan pernah dianggap bahwa ini sesuatu yang mungkin kelas 2 tapi ini jadi bagian utama Kita tidak akan bisa membangun negara kita Kalau dunia tidak damai Pada Anda semua Kedepan kita harus paham bahwa Dalam hal melakukan apapun syarat utama yang harus kita lakukan adalah Ada yang harus kita siapkan adalah Kedamaian Baik kedamaian di dalam negeri maupun kedamaian di seluruh dunia Kita harus belajar menyelesaikan segala sesuatu dengan cara diplomasi Bukan dengan cara keterasan Dan itu menjadi bagian penting yang perlu kita pelajari Dari kiprah negara kita Di fora dunia Sekali lagi terima kasih Pak Yayan Semoga tadi kata Pak Grisulo Jangan jadi yang pertama dan terakhir Tapi kita berharap Pak Yayan dan rekan-rekan dari Kemelu punya Punya waktu yang lebih banyak untuk bisa sharing dengan kami Sebelum saya tutup Saya secara resmi menyatakan bahwa Kuliah umum keluarga negara dengan tema Indonesia dan peralainya dalam pergaman dunia Secara resmi saya berhubungan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih atas pertambutan dari Bapak Rahmadi Murwanto Selaku Direktur Politeknik Keuangan Negara Sebelum memasuki sesi pemaparan materi Hadirin diundang untuk mengikuti sesi foto bersama Kepada para peserta Dimohon untuk menghidupkan fitur kamera dan menampakkan wajah Dan kepada operator yang bertugas Dimohon untuk mempersiapkan diri Kita akan mengambil foto dengan ababa dalam hitungan Tiga, dua, satu Sekali lagi Tiga, dua, satu Peserta kuliah umum yang kami banggakan Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan materi Dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini Yaitu Arsari Putri Pertini Baik, sebelum acara ini akan diambil oleh moderator kita Izin dengan kami selaku MC untuk membacakan CV moderator Arsari Putri Pertini Di Divisi Supermen Bidang Akademik Program Studi Manajemen Keuangan Negara pada tahun 2022 Arsari juga aktif di beberapa kegiatan Arsari bisa menginspirasi kita semua untuk semangat, berkontribusi, dan memberikan kebermanfaatan Tidak hanya di lingkungan di mana kita belajar dan bekerja Tetapi juga di masyarakat Baik, langsung saja kepada Arsari Putri Tiwi Dengan hormat kami silakan Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Kepada saudari Adel dan juga Putri Tegar Selaku pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat siang dan juga salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan yang baik ini Marilah kita panjatkan Puji dan juga syukur Atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Sehingga kita dapat menyelenggarakan Acara Kuliah Umum Keluarga Negaraan 2 saat ini Dengan tema Indonesia dan peranannya dalam perdamaian dunia Sebelumnya, saya izin menyapa terlebih dahulu Di sini telah hadir Dr. Yayan Ganda Hayatmulyana Selaku narasumber kita pada acara Kuliah Umum Keluarga Negaraan Siang hari ini Selamat siang Bapak Baik, sebelum kita melanjutkan kepada sesi pemaparan materi Izinkanlah saya untuk membacakan CV dari narasumber kita Yang sangat-sangat luar biasa ini Kepada operator, dipersilakan untuk melakukan self-speed Dr. Yayan Ganda Hayatmulyana Lahir di Tasikmalaya Juli 1966 Beliau saat ini menjabat sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri Indonesia Yakni Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri di MFA Beliau lulus cum laude dari Universitas Pajajaran Jurusan Hubungan Internasional pada tahun 1992 Kemudian beliau menempuh dua program magister di Amerika Serikat Di bawah biasiswa publik pada tahun 1996 hingga 1998 di Ohio University Beliau juga menempuh program doktoral pada tahun 2000 hingga 2004 Di Madison University dengan jurusan ilmu politik Hubungan Internasional dan juga administrasi negara Beliau juga bergabung dengan MFA pada tahun 1993 Dan sejak saat itu beliau mengembang banyak tanggung jawab di berbagai divisi di MFA Termasuk sebagai Kepala Sekretariat Penasihat dan Utusan Khusus Presiden Di Kementerian Luar Negeri pada tahun 2004 hingga 2006 Dan juga sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Pada tahun 2018 sampai 2022 Selain itu dapat dilihat dalam slide Bahwa Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana Memiliki banyak sekali pengalaman, penghargaan Dan juga penugasan diplomatik yang telah dilaluinya Memang sangat-sangat luar biasa ya Narasumber kita pada hari ini Sangat berpengalaman Baik mungkin cukup sekian pemaparan sisi dari Narasumber kita Yang sangat luar biasa ini Kemudian kita langsung saja Karena sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan materi Yang pastinya juga sangat luar biasa Mari kita mulai kelihatan umum keluarga negaraan pada siang hari ini Pemaparan materi akan dilakukan selama 60 menit pertama Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Sebelumnya saya izin mengonfirmasi Pak Untuk share screen apakah dilakukan oleh Bapak sendiri atau dari Panitia? Baik, nanti saya akan lakukan sendiri Pak Arsari Baik Pak Baik kepada Dr. Yayan Gandahayat Mulyana Waktu dan tempat kami persilakan Terima kasih banyak Pak Arsari Pak Adil dan Mas Putu Yang kami hormati Bapak Rahmadi Murwanto dan Bapak Risulo Yang kami banggakan tentu Adik-adik peserta pendidikan PKM STAN Suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya dapat berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu Adik-adik yang kami banggakan Meskipun hadir secara daring, secara online Sedianya ingin sekali hadir secara luring Tetapi mohon maaf karena kondisi yang belum memungkinkan Tentu sebelumnya juga saya sebagai kepala pusat pendidikan dan pelatihan di Kementerian Luar Negeri Jadi kalau setiap bertemu dengan adik-adik mahasiswa-mahasiswi Adik-adik pelajar selalu rekindle the rejuvenation of spirit Sebagai seorang pendidik tentu saja Dan selalu memenuhi rasa haus kami untuk berbagi Dengan younger generations Dengan more brilliant generations seperti adik-adik semuanya Baik, tema yang akan kita diskusikan bersama Mungkin ini lebih saya ingin lebih berdiskusi sebenarnya dengan adik-adik Mungkin nanti saat di perjalanan Saya akan meminta opini atau pendapat dari adik-adik Dibandingkan lecture satu arah dari kami sendiri Dan topik yang diberikan kepada kami sangat menarik Dari sisi sebagaimana tadi Bapak Rahmadi Mau tersampaikan bahwa Konteks keamanan sebagai sebuah arsitektur Ataupun sebuah lingkungan Yang enabling bagi pencapaian semua negara Untuk kemakmuran atau kemajuan ekonomi Tidak dapat dielakkan kembali Dan memang kita teriakini sekali bahwa Tanpa adanya sebuah enabling environment Kemajuan ekonomi akan sulit capai Tentu dari pengalaman yang kita hadapi sekarang ini Namun tentu kami ingin Sedikit tentu saja Di hati adik-adik barangkali Atau di benak adik-adik ada Pertanyaan Apakah dunia ini betul-betul sudah aman Sudah damai Mengapa modus atau mode of war Mode of conflict Senantiasa muncul Dari satu generasi ke generasi umat manusia Mungkin adik-adik Apalagi adik-adik yang pernah ke Eropa Sangat Tidaklah Terbayangkan Bahwa Eropa yang sangat ajeg Yang sangat Luas dan sangat panjang Pengalaman Membangun peradaban Yang berbasis liberalism Yang berbasis Penghormatan terhadap Akazasi manusia Penghormatan terhadap nilai-nilai Perdamaian Penghormatan terhadap Nilai-nilai demokrasi Tetapi Yet again Kita menyaksikan Tanggal 24 Februari Suatu titik Dimana Dibunuh Eropa Yang Menurut kita Sangatlah tidak mungkin Dalam masyarakat yang begitu ajeg Yang begitu tua Dalam arti Pengalaman sejarahnya Tetapi terjadi Keperangan Dan Bangsa-bangsa Di Eropa Resort to war Sebagai jalan keluar Perselisihan Eropa sebenarnya Adik-adik sudah Begitu banyak sekali Pengalaman Di abad ke-16 Misalkan Ada yang disebut sebagai The 30 years war Perang 30 tahun Adik-adik bisa membayangkan Dengan jumlah korban 800 ribu jiwa 30 tahun Entitas Peradaban Eropa Peradaban Eropa Disibukan dengan Saling menyakiti Saling melukai Satu sama lain Dan berakhir Dengan sebuah Perjanjian Namanya The Westphalian Treaty Yang mengakhiri Conflict Inflicted wounds On each other Apa sebenarnya Hakikatnya Mengapa Karakter manusia Terdorong sekali Untuk saling menyakiti Satu sama lain Dan memilih Jalan kekerasan Untuk menyelesaikan Menelesaikan Termasalahan Oleh karena itu Immanuel kan Mengkonsepsikan Apa yang disebut sebagai Perpetual peace Suatu perdamaian Yang abadi Tapi pertanyaannya Apakah mungkin Tentu adik-adik Melihat dari sisi Sejarah juga Setelah Perang 30 tahun ini Dan ada pemikiran Mengenai Perpetual peace Perdamaian abadi Di Eropa Muncul Perang yang lain Yaitu Perang Napoleon Yang tidak kalah Menyakitkan juga Tidak kalah Menimbulkan Nestapa Korban umat manusia Setelah perang Napoleon Terjadi perjanjian Di Vienna Conference Yang mengakhiri perang Dan menciptakan Apa yang disebut Sebagai The concept of Europe Concept of Europe Sebagai suatu Mekanisme Sebagai suatu Arsitektur Untuk mencegah Terjadinya perang Yang lain Yet again Adik-adik Kita membaca Dalam Dari sejarah Bahwa Perang dunia pertama Muncul lagi Yang ditrigger oleh Satu pembunuhan Terhadap Seorang Juk di Sarajevo Perang yang sangat Besar Dan Semua orang Semua pihak Termasuk para Kepala negara Di waktu itu Juga Merefleksikan diri Mengapa Mengapa Tidak memilih Upaya-upaya lain But that is the fact of life Adik-adik Apakah setelah perang dunia Sudah sesai Dan kita Tidak lagi Terperangkap Dengan pilihan perang Again Perang dunia Terjadi Dan perang dunia juga Sangat membawa Mestapa yang luar biasa Teaternya tentu Tidak hanya di Eropa Tapi teaternya Juga di Pasifik Dengan Ketelibatan Tentu saja Jepang Dan Amerika Serikat Dan teaternya Semakin meluas Dan setelah Perang dunia kedua Apakah Eropa betul-betul Aman Dan nyaman Dengan sebuah Perdamaian Yang relatif Mungkin adik-adik masih sangat ingat Ketika Uni Soviet Dissolve Kemudian Di tahun 1990-an Terjadi perang Balkan Perang di Wilayah Serbia Dan terjadi Massacre di Sebranica 700 ribu orang Menjadi korban Oleh Pasukan Serbia Terhadap Komunitas Muslim Di Sebranica Ini adalah Luka Yang Tidak terobati Sampai sekarang Kita kira Semua kira Bahwa Amerika Bahwa Eropa Akan semakin Matang Untuk tidak Memilih peperangan Yet again Kita menyaksikan Di Ukraina Bahkan Negara-negara Eropa lain Sangat Memberikan Masih Mindsetnya itu Masih memberikan Semangat Semangatnya itu Dengan Memasok Pasukan Memasok Senjata Bukan pasukan Memasok senjata Menerapkan Sanksi Dan Bahkan Pilihan Negosiasi Tadi Bapak Direktur Menyampaikan Pentingnya Negosiasi Masih Terkesampingkan Bandingkan Pilihan Perang Yang Terus Dilakukan Kita Sangat Beruntung Adik-adik Di Wilayah Asia Tenggara Tidak Terjadi Mungkin Kalau kita Melihat Sejarah Dulu Ada Perang Vietnam Tetapi Kita Memiliki Potensi Potensi Konflik Di Laut Cina Selatan Kemudian Juga Situasi Di Taiwan Dan Bangkit Bangkitnya Tiongkok Serta Kompetisi Kompetisi Dan Rivalitas Antara Tiongkok Dan Amerika Serikat Yang Tercemin Dari Dinamika Di Kawasan Kita Dan Tentu Indonesia Saat Ini Adik-adik Kita Berada Di Dalam Konteks Dunia Dan Kawasan Yang Sangat Disruptif Tidak Hanya Disebabkan Oleh Pandemi COVID-19 Yang Telah Cukup Memperakurandakan Berbagai Sendi Kehidupan Kita Ekonomi Sosial Dan Alhamdulillah Indonesia Sebagai Salah Satu Yang Terbaik Di Dalam Penanganan Konflik Ini Tetapi Pada Saat Yang Sama Juga Kita Dihadapkan Pada Situasi Dunia Yang Dipenuhi Dengan Food Insecurity Harga Harga Pangan Melambung Tinggi Inflasi Juga Demikian Kemudian Juga Energy Insecurity Ketidak Amanan Energy Harga Bahan Bakar Kemudian Juga Tentu Saja Kelangkaan Energy Juga Semakin Meningkat Dan Ini Tentu Bermuara Dari Apa Yang Dujadi Di Ukraina Oleh Karena Itu Penghentian Peperangan Di Bagi Kemampuan Dunia Kemampuan Negara Negara Untuk Mencapai Stabilitas Ekonomi Dan Pembangunan Juga Tatanan Dunia Yang Membawa Ketenangan Atau Ketetaman Serta Kedamian Di Dunia Dan Dalam Konteks Inilah Indonesia Memainkan Peran Yang Sangat Besar Dan Untuk Ini Saya Ingin Share Bahan Paparan Untuk Lebih Mengenal Perjalanan Indonesia Di Dalam Memberikan Sumbang Sih Atau Memainkan Peranannya Di Dalam Perdamian Dunia Mudah-mudahan Sudah Terlihat Ya Salah Satu Instrument Yang Dapat Dipilih Oleh Setiap Negara Dan Terus Saja Termasuk Indonesia Di Dalam Memainkan Peranannya Untuk Membangun Untuk Mencapai Perdamaian Dunia Adalah Diplomasi Tadi Bapak Direktur Juga Sudah Merujuk Mengenai Pentingnya Diplomasi Bukan Pilihan Koersi Bukan Pilihan Perang Bukan Pilihan Sanksi Tetapi Pilihan Diplomasi Diplomasi Indonesia Tentu Merujuk Kepada Politik Luar Negeri Indonesia Yang Berbasis Doktrin Politik Luar Negeri Bebas Dan Aktif Sebuah Doktrin Yang Pertama Kali Di Tahun 1948 Digagas Atau Dilontarkan Oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta Dan Juga Diplomasi Dan Politik Luar Negeri Indonesia Merujuk Kepada The Highest The Vital Interest Kepentingan Vital Indonesia Yang Telah Digariskan Di Dalam Pembukaan Undang Undang GASA 1945 Antara Lain Ikut Memelihara Ketetipan Dunia Berdasarkan Perdamaian Abadi Dan Juga Keadilan Sosial Dan Terutuh Juga Untuk Melindungi Warga Negara Indonesia Pemajukan Kesejahteraan Umum Dan Mencedaskan Kehidupan Bangsa Ini Adalah Vital Interest Dari Politik Luar Negeri Indonesia Jadi Sejak Kelahiran Negara Kita Adek-adek Di Tahun 1945 Kelahiran Negara Kita Sudah Diwarnai Dengan Suatu Kompetisi Antara Blok Barat Dan Blok Timur Blok Kapitalis Dengan Blok Sosialis Komunis Yang Tentu Satu Blok Dipimpin Oleh Amerika Serikat Dan Blok Satunya Lagi Dimotori Oleh Uni Soviet Yang Mereka Sebenarnya Di Masa Perang Dunia Kedua Bersama Sama Melawan Poros Jerman Tetapi Setelah Perang Dunia Kedua Sesei Muncul Situasi Apa Yang disebut Sebagai The Cold War Atau Perang Dingin Dan Politik Luar Negeri Kita Dalam Masa Itu Sangat Dipandu Sekali Oleh Doktrin Apa Yang disebut Sebagai Doktrin Bebas Aktif Dari Waktu Kewaktu Kita Mengembangkan Suatu Sika Terhadap Perkembangan Yang terjadi Di Dunia Internasional Seperti Di Awal-awal Tahun 1950-an Akhir Tahun 1940-an Tahun 1960-an Dimana Dunia Masih Diliputi Oleh Mentalitas Perang Dingin Maka Ini Adalah Suatu Tantangan Tersendiri Bagaimana Indonesia Menyikapi Situasi Tersebut Dan Oleh karena Itu Dalam Penyikapan Tersebut Kita Dipandu Oleh Satu Prinsip Waktu Itu Tentu Disuarakan Oleh Presiden Soekarno Kita Mendayung Di antara Dua Karang Yaitu Karang Blok Uni Soekarno Dan Karang Blok Amerika Serikat Dan Tentu Salah Satu Yang Kita Gagas Waktu Itu Adalah Gerakan Non-blok Yang Merupakan Atau Disebut oleh Presiden Soekarno Sebagai The Middle Way Jalan Tengah Yang Membantu Indonesia Dan Negara-negara Lainnya Mengarungi Persaingan Dua Blok Tersebut Dan Tentu Di masa Pasca Perang Dingin Dimana Muncul Beragam Players Multipolar World Terdapat Suatu Sikap Atau Suatu Pendekatan Yang disebut Sebagai Navigating A Turbulent Ocean Dunia Dilihat Sebagai Sebuah Ocean Sebagai Lautan Yang Turbulent Yang Mendidih Ataupun Yang Shaky Yang Tidak Tenang Tetapi Dalam Konteks Itu Tetap Indonesia Harus Mampu Menavigate Tidak Hanya Indonesia Sendiri Tetapi Juga Menavigate Negara-negara Lain Untuk Bersama-sama Mengarungi Lautan Yang Bergejolak Tersebut Dan Saat Ini Tentu Yang Sangat Penting Bagi Indonesia Sebagaimana Digariskan Oleh Bapak Presiden Jokowi Adalah Pengembangan Apa Yang Disebut Sebagai Diplomasi Yang Membumi Diplomasi Dunia Yang Membawa Hasil Konkret Bagi Indonesia Khususnya Untuk Kemajuan Ekonomi Dan Kemajuan Pembangunan Indonesia Dan Diplomasi Kita Juga Dilakukan Baik Secara Bilateral Maupun Secara Multilateral Kita Mengembangkan Pemikiran Pemikiran Adik-adik Seperti Pemikiran Mengenai Intermastic Bahwa Apa Yang Terjadi Di Dunia Internasional Itu Sangat Terkait Dengan Apa Yang Terjadi Di Dalam Negeri Ini Disebut Juga Sebagai The Butterfly Effect Atau Mungkin Kalau Adik-adik Yang Mengamati Apa Yang Terjadi Di Indonesia Ataupun Di Wilayah Lain Yang Disebabkan Perang Ukraina Mungkin Adik-adik Memahami Sekali Bahwa Indonesia Merupakan Salah Satu Pengimpor Gandum Terbesar Dari Ukraina Dengan Terjadinya Perang Tersebut Terjadi Gangguan Terhadap Pasokan Rantai Pasok Pendagangan Global Gandum Dan Juga Pada Saat Yang Sama Produksi Gandum Di Ukraina Karena Perang Tidak Dapat Dilanjutkan Sementara Pasti Ada-ada Yang Sangat Menyukai Mee Instant Memahami Sekali Betapa Strategisnya Gandum Tepung Gandum Dalam Industri Mee Instant Kita Dan Hampir 25% Gandum Yang Diimpor Oleh Indonesia Adalah Untuk Industri Instant Dan Juga Kualitas Rupanya Kualitas Tentu Selain Untuk Industri Kue Kue Kaleng Dan Juga Untuk Jajanan Pasad Tentu Sangat Memahami Sekali Betapa Gandum Atau Tepung Ini Sangat Berperan Penting Dan Oleh karena Itu Apa Yang terjadi Di suatu Titik Sangat Terkait Dengan Kebutuhan Di Kita Dan Tentu Ada Komoditas Komoditas Lain Yang Dari Sisi Kita Sangat Menentukan Adek-adek Seperti Kita Adalah Salah Satu Kita Adalah Pengekspor CPO Terbesar Di Dunia Dan Ketika Kita Memutuskan Untuk Menghentikan Ekspor CPO Banyak Sekali Negara Importir Yang Kelabakan Dalam Arti Mereka Sangat Tergantung Pada Indonesia Sebagai Salah Satu Contohnya India Pakistan Dan Senegal Senegal Ketika Kita Memutuskan Untuk Menghentikan Sementara Untuk Menstabilkan Harga Minyak Goreng Di Tanah Air Senegal Bahkan Menyampaikan Usulan Kepada Indonesia Agar Diberikan Free Village Khusus Dan Ini Sudah Menjadi Isu Politik Di Senegal Yang Dapat Menggoyahkan Pemerintahan Di Negara Tersebut Jadi Isu Ekonomi Yang Terkait Dengan Isu Politik Dan Betul-betul Sangat Berdampak Terhadap Kelangsungan Sebuah Pemerintahan Di Suatu Negara Kita Juga Mengembangkan Apa yang Sebut Sebagai Dynamic Equilibrium Dynamic Equilibrium Ini Adalah Suatu Cara Pandang Bahwa Dunia Ini Harus Berimbang Tetapi Pada Saat Keberimbangan Itu Harus Dinamis Tidak Statik Ada Kerjasama Ada Kolaborasi Kemudian Juga Ada Kemitraan Dalam Konteks Seperti Itu Dan Itu Juga Adalah Konsep Peace And Prosperity Ini Adalah Sesuatu Yang Senantiasa Kita Usung Ibu Mentir Luan Usung Terlebih Lagi Di Dalamnya Ada Peran Perempuan We Mean Peace And Prosperity Jadi Dengan Pendekatan Pendekatan Ini Kita Mengelola Diplomasi Kita Untuk Membangun Suatu Dunia Dan Kawasan Yang Dame Dan Stabil Dan Tentu Kita Juga Menata Prioritas Diplomasi Indonesia Agak Lebih Targeted Agak Lebih Terukur Dengan Empat Prioritas Dan Plus Satu Prioritas Diplomasi Kita Adalah Strengthening Economic Diplomasi Kita Meningkatkan Peran Dari Diplomasi Untuk Kemajuan Ekonomi Dan Pembangunan Di Indonesia Dan Juga Yang Penting Juga Adalah Tetap Pelindungan Warga Negara Indonesia Ini Sesuai Dengan Amanat Undang Undang Dasar 1945 Kemudian Untuk Diplomasi Kedaulatan Menjaga Kedaulatan Kita Dan Juga Peran Indonesia Di Kawasan Dan Di Dunia Global Mungkin Adek-adek Kami Yakin Memahami Sekali Bahwa Pada Tahun Ini Indonesia Adalah Presiden Atau Ketua D20 Ini Adalah Suatu Amanah Yang Luar Biasa Mungkin Once In A Lifetime Opportunity Yang Kesempatannya Hanya 20 Tahun Sekali Dan Prioritas Kita Juga Sangat Terkait Dengan Kebutuhan Dunia Seperti Membangun Arsitektur Kesehatan Global Transformersi Digital Dan Energy Transition Dari Fosil Fuel Based Energy Menuju Green Energy Renewable Energy Dan Tahun Depan Juga Kita Akan Menjadi Ketua ASEAN Dan Ini Tentu Merupakan Kepemimpinan Indonesia Yang Terseminkan Dari Apa Yang Sudah Dicapai Oleh Indonesia Baik Secara Ekonomi Maupun Secara Sosial Politik Dan Tentu Juga Ada Beberapa Catatan Yang Ingin Saya Share Di Bidang Diplomasi Kesehatan Misalkan Bapak Dan Ibu Kita Sudah Mungkin Adik-adik Masih Ingat Saya Tidak Tau Apakah Adik-adik Sudah Di PKN Atau Masih Di SMA Masing-masing Masih Ingat Di Awal Tahun 2020 Ketika Bulan Maret Pertama Kali Indonesia Mengumumkan Secara Resmi Ada Kasus Corona Di Indonesia Salah Satu Yang Sangat Mendesak Sekali Adalah Kebutuhan Untuk Masker Kebutuhan Untuk APD Mungkin Mungkin Bagi Adik-adik Yang Tinggal Di Jakarta Ataupun Yang Mengikuti Di Media Sangat Prihatin Melihat Bagaimana Orang-orang Di Kalau tidak Salah Di Jalan Pramuka Itu Ada Satu Tempat Tempat Penjualan Obat-obatan Dan Alat-alat Kesehatan Disubuh Orang Dan Harga Satu Box Masker Itu Menjadi Sangat Mahal Dan Tingkat Permintaan Luar biasa Tinggi Sekali Tetapi Kita Berhasil Meningkat Terutama Kementerian Luar Negeri Mampu Menginisiasi Kerjasama Dengan Sejumlah Negara Sehingga Dalam Waktu Dekat Dapat Memastikan Adanya Pasokan Sambil Menyiapkan Kemampuan Kita Untuk Memproduksi Masker Dan APD Sendiri Dan Alhamdulillah Tidak Lampau Lama Mungkin Sampai Bulan Juli Pun Dari Maret Sampai Juli Kita Bahkan Sudah Mampu Banyak Sekali Industri Kita Pada Saat COVID Mulai Naik Sudah Mampu Memproduksi Masker Dan APD Serta Apa Apa Aperl Lainnya Yang Dipendulkan Dan Kemudian Terdapat Suatu Kebutuhan Yang sangat Tinggi Mengenai Vaksin Dan Diakini Sekali Vaksin Sebagai Game Changer Bagi Setiap Negara Di Dalam Penanganan COVID-19 Ini Dan Kita Mampu Mengamankan 500 Juta Dosis Vaksin Adik-adik Bisa Membayangkan Dari 190 Negara Dan Katakanlah 60-70% Yang terdampak COVID-19 Tidak Semua Mampu Men-secure Vaksin Terlebih lagi Memproduksi Vaksin Dan Kita Memahami Sekali Bahwa Industri Vaksin Ini Merupakan Dominasi Negara-negara Eropa Dan Amerika Utara Kalau Di Asia Tentu Yang sangat Kuat Adalah India Kemudian Juga Korea Selatan Dan Jepang Dan Juga Tiongkok Tetapi Kita Mampu Mengamankan 500 Juta Dosis Melalui Apa yang Kita Sebut Sebagai Health Diplomasi Vaksin Diplomasi Diplomasi Sebagai Sebuah Instrument Ini Adalah Merupakan Instrument Yang Harus Dikustomize Dari Waktu Ke Waktu Ada Setidaknya Enam Jalan Atau Cara Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Pemanfaatan Diplomasi Ini Tentu Yang Sangat Penting Antara Lain Adalah Penyelesaian War And Conflict Kemudian Penyelesaian Pertikean Atau Dispute Membangun Arsitektur Tatanan Global Kemudian Mengembangkan Norma Dan Memajukan Kepentingan Nasional Serta tadi Kepentingan Nasional Kita Ada Empat Adek-adek Antara lain Adalah Pelindungan WNI Dan Mungkin Kalau Boleh Saya Sedikit Share Mungkin Adek-adek Bisa Sedikit Share Dengan Saya Kalau Adek-adek Melihat Seorang Diploma Itu Yang Adek-adek Bayangkan Kira-kira Apa ya Kalau Boleh Saya Tanya Mungkin Ada Yang Yang Ingin Share Dengan Saya Saya Stop Kalau Melihat Sosok Diploma Itu Yang Adek-adek Bayangkan Bagaimana Kalau Boleh Saya Bertanya Ada Yang Ingin Jumpin Silahkan Bapak Mungkin Dari Saya Apa Silahkan Bapak Bertanya Bagaimana Diploma Di Bayangan Kita Kalau Dari Saya Sendiri Apa Diploma Diploma Itu Adalah Seperti Seseorang Yang Sebagai Perwakilan Negara Kita Di luar Negeri Untuk Melakukan Hubungan Kerjasama Seperti Itu Dengan Negara Lain Kalau Dari Sisi Sosok Atau Tampilannya Menurut Pak Arsari Apa yang terbayang di benak bahasa hari ini? Kalau dalam bayangan saya itu diplomat itu yang sangat keren, Pak. Dia yang berjas, yang sangat berkarisma, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini sangat menarik. Ada satu persepsi ataupun satu impresi dari publik terkait dengan diplomat ini. Mungkin karena yang paling banyak terlihat di televisi adalah seperti kami berdasi, kemudian berjas, harus rapi. Mungkin kalau zaman dulu disebutnya itu sebagai downhill diplomat. Mungkin adik-adik kena rokok downhill ya. Rokok downhill zaman dulu. Saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak sekarang ini. Itu adalah asosiasi atau persepsi yang diplomat itu harus berdasi. Tetapi Bapak Bapak, Ibu, adik-adik yang saya saya banggakan. Itu tidak selalu tidak selalu gambaran yang seutuhnya dari seorang diplomat. Sekarang tugas seorang diplomat ini jauh lebih kompleks dan jauh lebih lebih lekat dengan short sleeve tidak sedang biasa digambarkan oleh kita sebagai seseorang yang berdasi. Mungkin kalau adik-adik pernah melihat bagaimana kita mengevakuasi warga negara Indonesia dari Kabul, Afganistan mengevakuasi warga negara Indonesia dari Syria, dari Damascus. Kemudian kita bagaimana menemui warga negara Indonesia di perkebunan-perkebunan karet di Malaysia. Tentu kalau kita ke perkebunan tidak memakai dasi tetapi sebagai satu ungkapan kehadiran negara di perkebunan dan itu sebagai diplomasi pelindungan maka pada konteks seperti itu seorang diplomat itu is not as luxurious as what we imagine sebagai seseorang yang menggunakan dasi atau seseorang yang menggunakan jas. jadi kami seringkali harus turun ke lapangan dengan hanya kaos menggunakan kaos atau celana jeans dan apakah itu untuk menyelamatkan hostage seperti di Mindano kemudian juga menyelamatkan korban bencana alam seperti di Nepal menyelamatkan WNI dari konflik di Syria di Libya di Yemen dan juga di Afghanistan dan tentu juga dari HH yang memang tidak selalu harus berdasar jadi peran kami semakin kompleks dari waktu ke waktu kita akan lanjutkan ini adalah redefinisi dari peran diformasi adik-adik dan ada sejumlah peran strategis Indonesia dalam pendabian dunia tentu kalau kita melihat dari perjalanan sejarah kita selain kita menggunakan diplomasi di dalam mempertahankan kemerdekaan seperti adanya konferensi Meja Bunda di tahun 1955 kita juga menelenggarakan suatu konferensi yang luar biasa yang sangat monumental yaitu konferensi Asia Afrika dan pada hakikatnya ini adalah untuk menyelamatkan dunia dari himpitan kompetisi antara kelompok blok barat dan blok timur kemudian konferensi gerakan non-blok dan setelah itu kita juga meyakini bahwa apa yang terjadi di kawasan ini juga menjadi fondasi bagi perdamaian di global oleh karena ini oleh karena itu Indonesia bersama negara-negara lain di Asia Tenggara menggagas sebagai ASEAN di tahun 1976 dan bahkan di tahun 1994 kita sebagai tuan rumah APEC yang pertama dan ini sangat bersejarah karena pada waktu itu memang semangat zaman kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik sebagai pivot untuk kemajuan ekonomi global ini menunjukkan suatu kiprah Indonesia membangun langkah-langkah perdamaian di dunia dan tentu adalah peran Indonesia menjadi anggota di PBB tahun 1950 kemudian dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan tentu salah satunya adalah peran kita di dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat Palestina untuk menjadi sebuah negara yang merdeka yang betul-betul harkat dan martabatnya dihargai atau dipahami mungkin sebelum saya lanjutkan adik-adik saya ingin memutarkan sebuah video dan nanti kita akan coba lihat sama-sama terima kasih I'm here today to fight for humanity. I'm here today to fight for justice for the Palestinian people. I'm here today to call for an end to the violence and for immediate ceasefire to save the lives of innocent people, including women and children. The safety and well-being of mankind is always our number one priority. I'm sure that each one of us are touched when confronted with images of a two-month-old baby injured and pulled away from the rubble as her family lay there. Third, Israel to open and allow access for the delivery of humanitarian aid, including to Gaza, which has been under siege for more than 13 years. Third, pursue a credible multilateral negotiation. Credible negotiation is very important to advance a just and comprehensive peace based on two-state solution that justice prevails for the Palestinian. This meeting will be seen as a litmus test for multilateralism. We must remain committed and stand united in our efforts against all illegal acts of Israel toward ending the occupation in Palestine. We have to act now, together. UN has to act now. I thank you. UN has to act. That's it, Ibu Manlu. Representation of Indonesia and commitment and commitment Indonesia to to freedom of Palestine dan tentu situasi sekarang dihadapkan pada banyak sekali tantangan terlebih lagi dengan adanya konflik di Rusia, di Ukraina yang mengalihkan negara-negara Eropa perhatiannya terhadap penyelesaian konflik di Timur Tengah dan kemarin juga waktu kunjungan Joe Biden ke Timur Tengah meskipun bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas tetapi kita tidak melihat adanya suatu langkah substantif apalagi langkah strategis dari Amerika Serikat sebagai penjamin perdamaian di kawasan untuk memajukan suatu inovasi baru dalam penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina baik, kita lanjutkan adik-adik tentu yang sangat penting juga adalah kontibusi kita dalam membangun perdamaian dunia itu melalui apa yang disebut sebagai pasukan perdamaian atau kontingen Garuda sampai Februari tahun 2022 kita memiliki hampir 3.000 personel pasukan kita di bawah payung PBB, bendera PBB dan terbesar pasukan kita berada di Unifil di Libanon dan tentu ini merupakan satu kehadiran strategis bagi stabilitas perdamaian Tadi kita sudah membahas mengenai konvensi Asia Afrika yang nilai-nilainya masih lingering, masih relevant sampai saat ini untuk memujudkan perdamaian dunia kemudian juga gerakan non-block memang terus terang adik-adik untuk gerakan non-block ini perhaps it is at the crossroad of the present state tetapi masih memiliki kekuatan politik sebagai wahana kerjasama internasional dan tentu ASEAN yang sangat esensial bagi kita sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di kawasan kita pun masih terdapat potensi-potensi konflik situasi di Myanmar mungkin adik-adik mengikuti bagaimana konflik antara pemerintahan militer dengan civilians yang memprihatinkan dan jumlah korbannya semakin banyak kemudian juga potensi konflik di kawasan di kawasan Laut Cina Selatan yang tentu melibatkan claimant countries termasuk Tiongkok dan kita juga dari waktu ke waktu sangat aktif di dalam penelisaian berbagai konflik seperti kita sebagai mediator perdamaian antara Kamboja ataupun Peace Resolution in Kamboja tahun 1988 kemudian mediator perdamaian antara Filipina dengan kelompok NRLF di Filipina Selatan kemudian Israel dan juga mungkin adik-adik waktu tahun 2011 masih ingat ada konflik antara Kamboja dan Thailand terkait sebuah tempel sebuah candi pria fiaha di perbatasan antara Kamboja dan Thailand itu juga kita yang memediasi mencarikan jalan keluar dan tentu terakhir yang kita ikuti bersama Bapak Presiden dan didampingi Ibu Iryana menunjukkan komitmen Indonesia dan komitmen personal beliau terhadap perdamaian dan beliau sangat meyakini bahwa penghentian keperangan itu sangat strategik sangat kritikal untuk segera tercapai tentu meskipun memang perang masih berlangsung tetapi tetap kunjungan beliau ke dua negara ini dan bertemu dengan pemimpin masing-masing negara ini memberikan satu bobot yang sangat penting terlebih lagi dari negara yang berada di luar kawasan tetapi memiliki perhatian terhadap penyelesaian konflik di Ukraina ini dan ketika berkunjung ke Ukraina ini ada beberapa pokok yang dibahas tentu ini sangat penting sekali tidak hanya bagi dunia tetapi bagi Indonesia seperti peningkatan kerjasama bilateral dan juga tentu dengan Rusia dengan Presiden Putin mungkin ada-ada bertanya apakah ada dampak dari kunjungan ini tentu ada dampak singkat dan ada short term dan ada long term impact setidaknya kita sebagai ketua G20 memberikan dan juga sebagai Indonesia tentunya yang yang senantiasa aktif sesuai dengan politik luar negeri bebas sakit kita untuk memberikan kontribusi bagi penyelesaian konflik di dunia dan memajukan perdamaian di dunia tadi sebagaimana kita diskusikan bersama adik-adik bahwa sebagai enabling environment bagi kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan maka sangatlah esensial terbangunnya suatu arsitektur regional dan global bagi stabilitas dan keamanan yang sustainable yang berkelanjutan dan saya sendiri meyakini bahwa apabila konflik Rusia dan Ukraine ini dapat terselesaikan segera maka peluang kita akan semakin besar untuk keluar dari krisis pangan krisis energi dan bukan bahkan dari statuasi yang melanda banyak negara tentu meskipun juga kita dihadapkan pada sisa-sisa masalah ataupun disrupsi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sebelum saya mengakhiri presentasi saya ini adik-adik saya ingin memutarkan satu video lagi yang menggambarkan bagaimana kita sangat berperan di dalam penanganan masalah perdamaian dengan menggunakan satu instrumen yaitu instrumennya adalah peacekeeping operation sebagai instrumen militer jadi adik-adik untuk instrumen politik luar negeri itu ada beberapa ada diplomasi ada bantuan ekonomi atau pembangunan ada bantuan teknik ada sanksi kemudian juga ada misi kebudayaan dan ada penggunaan militer penggunaan militer ini bisa untuk tujuan damai seperti militer kita digunakan untuk peacekeeping operation atau militer kita kita gunakan untuk tujuan peperanan dan yang kita gunakan adalah penggunaan militer untuk peacekeeping operation tadi saya sampaikan pada adik-adik bahwa peacekeeping operation kita atau baret biru di bawah bendera PBB salah satu terbesarnya adalah di Libanon kita kita akan coba lihat sebuah video mengenai kehidupan peacekeepers kita di Libanon video ini adalah video yang dibuat oleh seorang mahasiswi juga dari Libanon dan menggambarkan bagaimana pasukan kita sangat berinteraksi sangat engaging dengan masyarakat di saya tidak tahu apa mereka menurut tapi mereka sedang untuk operasi sebelum mereka mulai berbicara kita akan berbicara patroli kita akan poin kita akan terus ke 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 koordinat di ke ke And we reach another point, and go on trajectory, and that's our patrol. You, Lebanese Armed Forces, and with coordination with UNIFA? Of course. I am sitting in a Lebanese Armed Forces patrol vehicle with six soldiers, one commander officer, and a driver. So, Lieutenant, what kind of people patrol is this? This is a coordinated patrol with the United Nations UNIFA, and we're doing it now with the L.A.F., the Lebanese Army, and the Indonesian Battalions. Okay, is it just a normal patrol that you take on? No, this is not a normal patrol. It's called the CRLO Patrol. By our first lady in Indonesia, they donated to improve the children's intelligence, especially for children in Lebanon. What does this car contain? Does it carry something? It's kind of a education game. You can see laptop. Yes, laptop. It's like a basic knowledge about the laptop. As games? As games, yes. Education movies? Education movies. We always change it from each school to school. We always change the games, like this, about laptop and puzzle. And for a major... Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. selamat menikmati 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 secara cultural dan seperti tadi kita lihat TNI kita yang ikut di dalam Pasukan Karuda juga dibekali dengan tidak hanya skill bahasa tetapi juga skill-skill lain social skill dan juga skill budaya baik adik-adik mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit memberikan gambaran mengenai arti penting dan peran Indonesia di dalam membangun perdamaian dunia dan arti penting dari konteks perdamaian dan keamanan bagi kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan terima kasih banyak baik terima kasih banyak kepada Bapak Yayan atas pemaparan materi yang menurut saya sangat keren dan juga sangat luar biasa dan ini juga tentunya membangun semangat demokrasi kita sebelumnya karena sudah ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat kita akan lakukan sesi tanya-jawab dan kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan fitur raise hand jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung dapat untuk mengaktifkan fitur kamera dan juga fitur mikrofon namun sebelum itu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand baik dalam hitungan ketiga apabila ada yang ingin bertanya 3, 2, 1 oke baik yang pertama mungkin dari kakak Aik Septyawan Yuniano boleh untuk on mic baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebelumnya terima kasih juga atas pengawaran Bapak yang sangat luar biasa mengenai materi tadi tentunya kita melihat bahwa diplomasi ini merupakan suatu unsur yang penting dalam bagaimana cara kita itu menyelesaikan konflik antara negara yang sedang ibaratnya itu terhantam dengan konflik secara militer ataupun secara ekonomi itu bagaimana disini saya izin bertanya Pak mengenai perang Rusia dan Ukraina kita tahu bahwa bahwa ada amanat dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 mengenai tujuan negara Indonesia yaitu menjaga keteribuan dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai negara yang manut asas non-block Indonesia tentunya memiliki peran sebagai the state of the world balancer kita melihat juga saat ini Indonesia sebagai presidensi G20 juga memiliki moral expense yang besar dalam menangani masalah ini bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian masalah perang ini dan apakah jauh diplomasi ini dianggap efektif dalam menyelesaikan masalah ini mengingat adanya beberapa tekanan-tekanan dari negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris dan lain sebagainya dan jika tidak efektif maka metode apa yang bisa menyelesaikan masalah ini terima kasih Pak recording in progress baik saya langsung menjawab Pak Arsari atau bagaimana boleh Bapak bisa langsung menjawab baik terima kasih Mas Ai atas pertanyaannya yang bagus sekali dan tentu adik-adik menyaksikan sendiri bahwa sampai hari ini sampai titik ini baik Rusia maupun Ukraina keduanya meyakini bahwa mereka akan sampai pada titik victory pada titik kemenangan terlebih lagi banyak negara yang menyokong baik secara ekonomi maupun secara politik dan bahkan secara militer terhadap Ukraina ini dan kemampuan Ukraina memukul pasukan Rusia yang akan memasuki kota Kiev dan sampai saat ini Rusia tidak berhasil menduduk di kota Kiev itu memberikan semangat memberikan dorongan bahwa kami bisa mengalahkan Rusia begitulah kurang lebih dan begitu juga President Zelensky sangat confident sangat percaya sekali bahwa Ukraina akan menang tentu dengan dukungan banyak pihak jadi suasana menang dan memenangkan atau menang dan mengalahkan ini masih meliputi suasana batin kedua pihak dan juga pihak-pihak yang membantunya nah oleh karena itu memang untuk membalikan mindset ini untuk menyadarkan bahwa apabila konflik terus berlangsung dan food insecurity akan juga terus berlangsung stock flash akan terus berlangsung dan juga energy security akan terus berlangsung oleh karena itu kita perlu invest pada upaya-upaya memajukan kedamaian dan tentu Indonesia sebagai tidak hanya sebagai kepala atau ketua ataupun Presiden G20 tetapi sebagai Indonesianya yang memiliki drive DNA untuk senantiasa aktif dalam memajukan kedamaian dunia kita selalu terbanggil tetapi apakah cukup kita tentu melakukannya secara liarisis juga bahwa dalam konteks sekarang ini sudah banyak negara yang mengupayakan negosiasi ataupun diklamasi seperti Turki Perancis dan Jerman dan itu pun masih belum berhasil membawa kedua belah pihak pada meja perundingan damai yang real yang nyata tetapi setidaknya momentum untuk menyuarakan bahwa penyelesaian damai itu adalah penyelesaian yang terbaik mengingat penyelesaian damai itu juga akan membuka penyelesaian-penyelesaian lainnya termasuk penyelesaian krisis oleh karena itu upaya tersebut akan senantiasa menjadi kepentingan Indonesia tentu ini adalah sesuai dengan politik kewanda di bebas sakit kita dan sangat sesuai dengan amanah undang-undang kita dan sebagaimana tadi kita lihat bahwa peace cannot be built in one night perdamaian tidak bisa dibangun dalam satu malam atau mungkin pribahasa mengatakan kota Roma katanya tidak dibangun dalam satu malam tetapi semua upaya yang sustainable harus terus dilakukan dan we cannot do it alone kita tidak bisa melakukannya sendirian oleh karena itu kemitraan kolaboratif leadership kepemimpinan bersama collective leadership and collective authority sangatlah esensial termasuk mendorong peran PBB di dalam upaya perdamaian di Ukraina ini jadi kelihatannya perjalanannya masih cukup panjang Mas Aiz tetapi untuk mempercepat upaya proses ini kita harus meningkatkan upaya-upaya diplomasi termasuk tentunya tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari negara-negara lain mungkin kalau Mas Aiz kemarin mengikuti kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese dari Australia dia dengan tegas mengatakan kepada Presiden Zelensky bahwa Australia istilahnya itu Australia akan mendukung Presiden Zelensky Ukraina sampai titik darah penghabisan sampai memenangkan peperangan ini coba adik-adik bayangkan artinya apa artinya Australia siap untuk mendukung secara ekonomi dan memasuk senjata kepada Ukraina dan artinya mentalitasnya masih ayo perang terus perang terus perang terus tidak mengatakan Presiden Zelensky mengapa Bapak Presiden tidak berbicara saja dengan Presiden Putin tentu narasi seperti itu masih sangat jauh dan itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi kita terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Yayan atas jawabannya bagaimana Mas Aix terima kasih Bapak dan sangat menjawab terima kasih Pak baik untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Tasdip Mahan Waktu dan tempat dipersilakan baik terima kasih atas waktunya moderator terima kasih atas peparan yang insightful Bapak Yayan disini dalam sesi ini saya ada dua hal jika berkenan yang pertama saya ingin meminta pendapat Bapak terkait komentar masyarakat yang berpikir bahwa Indonesia lebih baik menyelesaikan permasalahan dalam negerinya terlebih dahulu alih-alih terlalu aktif dalam masalah luar negeri kemudian yang kedua saya ingin bertanya Pak kita memilih politik luar negeri yang bebas aktif nah disini saya melihat kita itu tondongnya ke politik jalan tengah dan saya rasa jalan tengah ini tidak selalu menguntungkan saya bertanya-tanya nih Pak apa prestasi kebijakan politik bebas aktif Indonesia ini dan apakah ini relevan untuk cita-cita Indonesia menjadi negara adidaya dalam tanda kutip seperti itu Pak terima kasih baik terima kasih Mas Tasdik ini juga pertanyaan yang sangat penting setiap negara tentu memiliki tantangan yang muncul baik baik di tatanan internal domestik tantangan tersebut tetapi juga muncul dari tantangan dari lingkungan regional dan global dan bahkan tidak hanya Indonesia seperti di Amerika Serikat tidak hanya diungkapkan oleh publik Amerika kenapa Amerika harus repot-repot dengan memikirkan dengan keamanan Eropa kenapa Amerika harus repot-repot dengan memikirkan keamanan di Asia Pasifik kenapa Amerika harus repot-repot mendeploy menggelar pasukan di Eropa ataupun menggelar pasukan di Okinawa Jepang sebagai jaminan Amerika terhadap keamanan Jepang dan bahkan tidak hanya publik bahkan juga Presiden Trump sangat kritis sekali kenapa Amerika harus repot-repot dengan NATO bahkan waktu itu Trump menyampaikan bahwa sebaiknya Amerika keluar dari NATO ada pemikiran seperti itu bahkan Amerika meminta Arab Saudi misalkan untuk membayar membayar atau menanggung biaya untuk keamanan di kawasan tidak dari Amerika Sika jadi kita sekarang uruslah kita sendiri tetapi Mas Tasdik dalam kenyataannya memang seperti tadi saya sampaikan bahwa konsep intermasti yaitu keterpautan antara apa yang terjadi di luar dengan apa yang terjadi di dalam itu sangat erat sekali misalkan mungkin adik-adek Mas Tasdik pernah mengikuti harga-harga harga pupuk yang semakin meninggi karena adanya penghentian pada pasokan ataupun ekspor dari sejumlah negara bahan pupuk seperti fosfat dan ini terjadi antara lain adalah disrupsinya rantai pasokan global yang antara lain disebabkan oleh blokade Rusia di Laut Hitam atau blokade atau konflik di Ukraina jadi perlu ada upaya-upaya internasional perlu ada upaya-upaya regional yang memang pada akhirnya berdampak bagi ketenangan kita untuk mencapai kemajuan ekonomi di Indonesia kita memerlukan gandum jadi kita tidak akan repot-repot untuk mencari alternatif negara lain selain Ukraina kalau tidak terjadi perang kita juga sangat memerlukan energi dan juga kita sangat memerlukan komoditas-komoditas lain disamping kita memiliki komoditas sendiri dan kalau misalkan CPO kita yang sangat besar hanya untuk dalam negeri saja sudah apa sedahlah Pak Menteri katakanlah CPO kita hanya khusus untuk dalam negeri kita sementara pasar dalam negeri kita sudah terserap dan harga sudah stabil pasokan ataupun supply sangat besar di dalam negeri dan itu akan sangat merugikan petani sawit juga apabila tidak di ekspor akhirnya dan oleh karena itu kita juga memutuskan untuk dibuka kembali keran ekspor CPO ini ke sejumlah negara tradisional sebagai pengimpor CPO kita jadi ada kepentingan yang dan Amerika pun dibawah Presiden Biden memahami bahwa untuk menangani climate change itu tidak bisa dilakukan oleh Amerika sendiri karena emittance countries negara-negara yang mengemisikan CO2 itu banyak masuk Tiongkok dan negara-negara lainnya jadi ada perlu ada ada masalah-masalah dunia yang menghimpit dan berdampak pada masalah nasional yang jalan keluarnya itu adalah harus dilakukan secara bersama seperti mungkin Mas Tasdik masih ingat di tahun 2008 ketika terjadi krisis ekonomi dunia akibat situasi di Amerika sikat Lehman and Brothers dan krisis waktu itu di zaman Presiden Obama Presiden Obama meyakini sekali bahwa krisis yang mengglobal waktu itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Amerika Serikat Amerika Serikat harus mengajak negara lain Prancis kemudian tidak hanya negara maju develop countries tetapi juga emerging economies oleh kemudian itu waktu itu digagas adanya G20 yang berbasis pada collective authority dengan bold measure langkah-langkah yang kuat komitmen yang kuat dari negaranya hanya dengan collective effort saja dengan upaya kolektif saja bisa negara-negara di tahun 2008 itu keluar dari krisis dan belajar dari krisis tahun 1996 1997 di paruh kedua tahun 1990 bahwa kerjasama internasional itu sangat diperlukan dan sekarang juga begitu mungkin sekarang G20 adalah satu-satunya harapan bagi kita dunia keluar dari kemelut yang dihadapi sekarang ini dan olehkan itu kita tidak bisa melakukannya sendiri karena memang di dalam negeri sendiri kita tidak memiliki perangkat karena saling terkait kompleksitasnya dengan negara-negara lain yang harus diselesaikan bersama dan kita di dalam menyelesaikan semua ini dipandu oleh politik luar negeri bebas aktif memang sebenarnya esensi dari politik luar negeri bebas aktif ini adalah bebas untuk menetapkan pilihan-pilihan langkah kita dan aktif adalah selalu menunjukkan aktivitas selalu menunjukkan peran aktif tidak idle baik dalam konteks yang sedang damai maupun dalam konteks yang penuh kemelut seperti sekarang ini oleh karena itu ini menjadi panduan jalan tengah jalan tengah memang biasanya lebih kepada konteks seperti sederhananya di konteks waktu peran dingin ada dua kutub lebih polaritas kutub Soviet dan kutub blok Soviet dan blok Amerika Serikat dan waktu itu sejumlah negara termasuk Indonesia sendiri dalam koridor aktif dan bebas menetapkan langkah jalan waktu itu melihat bahwa terdapat suatu jalan lain yang memberikan harapan bagi negara-negara lain yang tidak harus harus mengikuti Uni Soviet atau harus mengikuti blok Amerika Serikat dengan konsekuensinya masing-masing oleh karena itu sejumlah negara Indonesia India bersama-sama dan Yugoslavia menggagas apa yang disebut sebagai non-alignment yang memang waktu di periode perang dingin sangat efektif sekali dan memiliki leverage untuk tidak hanya untuk negosiasi di tingkat mikro tetapi juga untuk diplomasi yang secara luas di tingkat strategik dunia dan waktu di masa perang dunia masa perang dingin tersebut kelihatan sekali bipolaritas itu didilute dengan hadirnya gerakan non-blok ini dan memberikan harapan bagi negara-negara lain bahwa saya yang tidak mau ikut Uni Soviet dan saya yang tidak mau ikut Amerika Serikat memiliki jalan lain untuk bekerjasama untuk membangun dunia yang damai dan maju di saat itu dan tentu di masa sekarang ini diperlukan model-model lain ataupun langkah-langkah lain tetapi masih dalam koridor politik luar negeri bebas sakti yang antara lain adalah penguatan multilateralism membangun tatanan dunia yang berdasarkan hukum yang berdasarkan rule-based global order yang open dan inklusif kemudian juga kerjasama internasional dengan kemitraan internasional ini adalah dan saya yakin bahwa mungkin kalau Mas Tasdik pernah membaca atau menelah mengenai doktrin politik luar negeri ada dua doktrin yang sangat penting setelah Perang Dunia Kedua pertama adalah doktrin Truman yaitu doktrin politik luar negeri Amerika Serikat untuk meng-contain menyikapi sikap Unisofnya tetapi bagi Indonesia yang sangat penting lagi adalah doktrin politik luar negeri bebas sakti doktrin Truman itu berhenti setelah Perang Dingin selesai di pertengahan tahun 1980 akhir 1980 tetapi doktrin politik luar negeri bebas saktif tidak berhenti bahkan menunjukkan kontinuitas nilai penting bagi Indonesia sampai sekarang dan saya merasa bahwa doktrin bebas saktif ini akan tetap memandu kecuali ada doktrin lain doktrin tasdik misalkan di dalam politik luar negeri atau doktrin lain bagi Indonesia untuk menghantarkan Indonesia menuju negara the fourth largest economy di tahun 2045 atau 2050 sudah menang saya menjawab pertanyaan mas tasdik terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Yayan atas jawaban yang sungguh sangat menambah insight kami bagaimana kata stik apakah baik terima kasih Pak atas penjelasannya sebenarnya ini suatu ada satu ilmu penting yang saya ambil disini karena selama ini saya menganggap saya memahami politik luar negeri yang bebas aktif itu bebasnya adalah kita mengambil jalan tengah seperti itu bukan bebas dalam menentukan langkah ini saya rasa melakukan suatu hal yang berbeda melakukan suatu hal yang penting terdipahami kemudian tadi Bapak menyinggung soal bipolar power juga Pak ini saya juga penasaran terkait konflik Rusia dan Ukraina ini saya melihat bahwa dunia kembali menjadi kekuatan yang bipolar antara pendukung Rusia dan pendukung Ukraina nah disini kebetulan juga Indonesia memegang presidensi G20 dan merupakan suatu kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk menunjukkan tajinya begitu dalam konteks politik luar negeri yaitu agar bisa mengembalikan tatanan politik luar negeri tatanan politik internasional ke multipolar power kembali begitu Pak mohon tanggapannya Pak terima kasih baik terima kasih Mas Rasdik ada school of thought cara pandang yang membantu kita untuk memahami apa yang terjadi di dunia dewasa ini memang secara sederhana ada yang mengatakan the cold war is coming back perang dingin kembali mungkin dari sisi mentalitasnya benar bahwa cold war ini kembali mentalitas terutama mentalitas cold war ini ada konfrontasi kompetisi rivalitas sementara elemen atau pilar kerjasama globalnya itu tereduksi dengan mentalitas tersebut meskipun sebenarnya kalau dari perspektif polaritas kita melihat cukup banyak polaritas kutub seperti Tiongkok secara bertahap namun meyakinkan bangkit sebagai suatu tidak hanya kekuatan ekonomi tetapi juga kekuatan politik bahkan militer dan kekuatan ekonomi politiknya ini juga tanpa begitu banyak hingar bingar sangat kuai tetapi menunjukkan pengaruh yang semakin kuat di Afrika misalkan di Asia Pasifik kemudian di Amerika Latin sendiri dimana pengaruh Amerika mulai menurun bahkan di Pasifik Australia dan Amerika merasa terkejut tiba-tiba Solomon Island kepulauan Solomon dengan Tiongkok mendana tangan sebuah fakta perjanjian keamanan sesuatu yang mengejutkan mereka dan secara ekonomi investasi dan juga perdagangan Tiongkok semakin besar melebihi Australia dan Amerika di kawasan Pasifik dan juga di Amerika Latin dan juga bahkan di Afrika bahkan di Eropa Timur juga dan ini ada satu pola apakah ada pola lain mungkin barangkali India meskipun India belum memperlihatkan magnitude sebagai sebuah negara major power dan tentu juga ada middle power countries seperti Indonesia jadi memang kalau mentalitas mungkin dapat kita katakan muncul kembali mentalitas perang dingin yang menekankan pada permusuhan resource to conflict daripada upaya diplomasi dan perdamaian tetapi dari sisi polaritas nampaknya kita masih dalam nuansa multipolar karena memang tidak hanya Rusia dan Amerika tetapi juga ada kekuatan Tiongkok yang secara bertahap tapi meyakinkan menjadi suatu kekuatan ekonomi dan politik dunia bahkan militer dan tiba-tiba saja mungkin Mas Dasdi mendengar berita bahwa Tiongkok baru saja mendaratkan sebuah peralatan di planet Mars luar biasa sekali dan program spacenya itu tanpa banyak berita di sana-sini tetapi sudah meluncurkan satelit ke angkasa dengan sangat signifikan dan itu menambah jawaban saya baik Pak terima kasih atas insightnya terima kasih kepada saudara Tasdik atas pertanyaannya dan juga kepada Bapak Yayan atas jawabannya sangat-sangat luar biasa selanjutnya kepada saudari Sindy dibersilakan baik terima kasih moderator diberikannya kesempatan sebelumnya terima kasih Bapak atas penamparan yang sangat inspiratif ini saya izin bertanya Bapak mungkin masih ada korelasinya sama pertanyaan Tasdik yang pertama bagaimana seseorang diploma itu dalam berkontribusi dalam permasalahan antara dua negara namun tetap memposisikan dirinya itu sebagai salah satu negara non-blok Bapak selanjutnya saya ingin bertanya terkait agar bisa menjadi wakil Indonesia itu tadi terdapat ujian yang membawakan culture-nya masing-masing nah saya ada melihat dalam satu film yang juga menayangkan hal ini namun tokoh utamanya itu dia gak bisa nari gak bisa nyanyi ataupun seni-seni lainnya Bapak namun dia bisa menunjukkan karya-karya tulisnya tentang permasalahan global yang ada lalu akhirnya dia bisa lolos meskipun dia tidak punya bakat perihal kesenian apakah dalam dunia nyata hal ini juga ditoleransi Bapak terima kasih Bapak baik terima kasih Pak Cindy dan ini juga pertanyaan mikro yang sangat menarik dari sisi diplomasi nah ketika kita berdiplomasi dan salah satu wahana diplomasi kita adalah negosiasi kita akan dipandu tidak hanya oleh teknik-teknik diplomasi dan teknik-teknik negosiasi tetapi juga oleh norma-norma norma-norma seperti mutual respect saling menghargai kemudian norma win-win solution norma-norma saling memenangkan tidak zero sum game kemudian juga tentu yang sangat penting adalah norma saling memajukan kepentingan bersama atau common interest ini juga kita menjadi pegangan namun itu secara strategis ketika kita mendesain sebuah arsitektur misalkan arsitektur kedamaian di kawasan kita sekali lagi dipandu oleh prinsip bahwa kita lakukan dalam konteks kepentingan nasional we advocate national interest dan pada saat yang sama dipandu oleh suatu kredo bahwa kita sebagai negara yang memiliki konstitusi DNA-nya adalah DNA activism maka kita dipandu oleh satu kewajiban untuk senantiasa berperan aktif dan juga senantiasa memiliki ketetapan sendiri di dalam memilih suatu opsi langkah yang harus diambil memang non-block negeri ataupun sebagai sebuah wahana kerjasama masih penting masih ada saat ini salah satu tantangan dari gerakan non-block sebagai wahana sebagai wadah kerjasama jumlah anggotanya sangat besar 100 lebih dan salah satu tantangan dari jumlah anggota yang sangat besar ini adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan bersama menyuarakan suara bersama dan terlebih lagi dalam konteks seperti sekarang ini dan kemudian juga sebagai sebuah orientasi politik mungkin pada saat ini perlu ada suatu adaptasi dalam konteks bahwa politik non-block ini bukan dimaksudkan sebagai politik netralitas politik netralitas ini adalah politik yang EGP ya EGP ya Mas Sindi apa emang gue pikirin ya mohon mahal saya politik EGP seperti terjadi di Ukraina konflik dan menimbulkan krisis pangan dan krisis energi ah EGP disini kami sudah banyak pangan kita di Indonesia tidak alhamdulillah inflasi pun aman kita dibandingkan negara lain kemudian juga pasokan pangan juga cukup aman dan pasokan energi juga jadi kita menjadi EGP istilahnya menjadi netral saja kita netral saja Pak kita tidak perlu repot-repot untuk memikirkan apa yang terjadi di Ukraina kembali tadi seperti pertanyaan Mas Tastik juga mengenai apakah kita fokus pada dalam negeri tapi bagaimana tadi kami sampaikan kita diskusikan bahwa tautan ataupun rantai pasokan katakanlah di dalam konteks ekonomi global kita tidak bisa lepas satu negara pun tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di negara lain jadi mungkin menurut saya dalam konteks dewasa ini non-blok itu harus dimakan sebagai suatu orientasi politik luar negeri yang aktif bukan netralitas tetap memiliki warna sendiri yang memang memajukan norma-norma global seperti dalam piagam PBB dan juga tentu saja dalam Bandung Prinsipal atau 10 dasar sila Bandung yang menjadi trademark dari kita dari ASI Konvensi ASI Aplikatan 1955 kata diplomat sebenarnya dapat tersematkan baik sebagai seorang diplomat profesional seperti yang kami sebut sebagai diplomat profesional memang carry path sebagai seorang diplomat kemudian juga dunia pekerjaannya sebagai seorang diplomat dan juga pendidikannya juga disiapkan sebagai seorang diplomat tetapi ada juga diplomat dalam arti generik bahwa Mbak Cindy ataupun siapapun dari adik-adik di sini yang berinteraksi dengan bangsa lain dan merepresentasikan Indonesia maka sebenarnya secara generik Mbak Cindy dan teman-teman dapat dikatakan juga sebagai diplomat mempresentasikan Indonesia nah untuk mempresentasikan Indonesia ini bermacam-macam dari kemampuan kognitif kita kemampuan efektif kita dan kemampuan psikonotori kita kemampuan kita untuk menjelaskan mengenai Indonesia apakah itu secara lisan melalui paparan atau melalui tulisan seperti tadi Mbak Cindy disampaikan apakah berupa buku atau artikel atau berupa paper atau juga memiliki skill dan kompetensi lain yang memang bisa membantu kita untuk mempresentasikan Indonesia misalkan kemampuan untuk memasak misalkan Mbak Cindy suka memasak rendang katakan rendang atau soto sebagai salah satu ikon kuliner Indonesia ketika berinteraksi dengan bangsa lain dan tentu ini menjadi wahana untuk merekatkan dan untuk memperkenalkan Indonesia dan direpresentasikan dengan kehadiran Mbak Cindy dan dengan kompetensi dan juga dengan skill Mbak Cindy di bidang kuliner misalkan tentu kalau menyukai seni tadi ada seni musik kita sangat kaya sekali dengan musik tradisional atau seni tari atau bahkan fashion dan hal-hal lain yang dapat menjadi atribut kita sebagai diplomat untuk kenalkan Indonesia dengan lebih jauh nah oleh karena itu seperti tadi kita saksikan seorang peacekeeper salah satu kunci dari seorang peacekeeper itu adalah winning the hearts and minds memenangkan hati dan pikiran bagaimana memenangkan hati dan pikiran masyarakat Libanon dengan keberadaan kita sebagai peacekeeper dan Alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan seperti itu pasukan kita merupakan salah satu pasukan yang paling diterima oleh masyarakat Libanon yang majemuk secara politik dan mengalami polarisasi politik juga yang menjadi dasar dari konflik yang terjadi di negara tersebut olehkan itu sangatlah penting biasanya waktu saya sebagai kepala akustiklah saya sangat mendorong sekali adik-adik CPNS diplomat yang baru bergabung untuk juga mengembangkan skill-skill tambahan apakah itu kuliner apakah itu coffee making apakah itu juga seni seni tari kemudian seni musik dan tentu jaga skill di dalam menulis menuangkan ide gagasan mengenai Indonesia yang bisa dipromosikan dan saya yakin juga bagi adik-adik mahasiswa mahasiswa PKN stand ini juga akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan bangsa lain apakah itu untuk melanjutkan kuliah di luar negeri ataupun penugasan ada konferensi ataupun ada pertemuan yang melibatkan bangsa lain akan sangat membantu skill-skill seperti itu untuk winning the hearts and mind untuk merekatkan persahabatan mungkin itu Pak Cindy mudah-mudahan saya menjawab baik terima kasih kepada Bapak Ilyan atas jawabannya dan juga kepada saudari atas pertanyaannya kemudian Pak untuk pertanyaan terakhir akan saya bacakan dari kolom chat ya Pak ini dari saudari kita Karisma Nurul Aini izin bertanya Pak bagaimana cara diplomatik Indonesia dalam menghadapi negara lain yang sering ikut campur urusan dalam negeri Indonesia misalnya saja adalah Vanuatu yang terus-terus mengungkit permasalahan KKB di Papua Pak terima kasih Pak terima kasih ini juga pertanyaan yang sangat penting terdapat beberapa cara negara atau forma ataupun modus yang dibaca oleh kita ataupun negara lain terhadap negara lain yang melakukan quote-unquote intervensi atau campur tangan ada yang secara militer seperti apa yang terjadi di Ukraina ataupun seperti yang terjadi di Irak waktu Amerika Serikat invasi militer ada juga yang menduduki satu wilayah satu bagian wilayah seperti ada penerbangan pesawat memasuki wilayah negara lain itu juga mengganggu kedaulatan ada juga dengan statement-statement dengan pernyataan-pernyataan antara lain seperti yang dilakukan oleh Vanuatu ada beberapa pendekatan kita yang kita lakukan secara bersamaan tentu selain kita menyampaikan counter statement apakah itu di PBB di forum persikatan bangsa-bangsa atau di forum lainnya kita juga dapat kita juga telah melakukan sejumlah langkah seperti engagement kita terhadap pasifik yang lebih kuat melalui misalkan forum Pacific Island Forum dan melalui Pacific Island Forum ini kita sampaikan posisi kita dan sampaikan juga apa yang menjadi concern kita khususnya apa yang selalu dilakukan oleh Vanuatu dan tentu juga format lainnya adalah dengan melakukan engagement secara langsung apakah melalui kerjasama pembangunan Vanuatu sangat concern dengan climate change dengan perubahan iklim dan bagi Vanuatu perubahan iklim adalah strategic interest kepentingan strategis kepentingan vital sekali ini adalah satu peluang bagi kita bagi Indonesia untuk masuk ke dalam kepentingan Vanuatu ini melalui kerjasama internasional di bidang kerjasama pembangunan di bidang climate change dan juga di bidang sustainable development goals jadi berbagai koridor kita lakukan tetapi tentu kita sangat tegas NKRI harga mati kalau boleh dikatakan atau harga hidup hidup kita eksistensi kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang jelas sekali memiliki kedaulatan dan juga integritas kawasan integritas teritorial yang sangat jelas sekali dan tentu saja kita tentu Alhamdulillah dijauhkan sekali dari situasi-situasi yang terjadi seperti yang terjadi di Ukraina sekarang ataupun situasi yang terjadi di Timur Tengah mungkin kalau adik-adik sempat membaca mengikuti berita Suriah itu sudah begitu diacak-acak siapapun masuk ke Suriah Israel masuk ke Suriah Turki masuk ke Suriah lakukan operasi militer di Suriah apalagi Rusia Amerika dan negara-negara lainnya negara yang betul-betul kedaulatan dan keutuhan yang lain itu diacak-acak sekali dan sementara Suriah sendiri terjadi perang intra-internal yang tidak memungkinkan Suriah sebagai sebuah negara yang itu dapat mempertahankan sovereignty dan territorial identity mudah-mudahan saya menjawab Mbak Nuru pertanyaan yang disampaikan terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Eyan sekali lagi atas jawabannya karena keterbatasan waktu diskusi pada Kuliah Umum Keluarga Negaraan kali ini akan kita cukupkan sampai disini dan untuk beberapa pertanyaan yang belum dijawab di kolom chat dapat didiskusikan kembali bersama dengan dosen keluarga negaraan di perkuliahan nanti baik mungkin disini saya akan meng-highlight beberapa poin penting dari pemaparan kali ini yang pertama adalah salah satu cara untuk mencapai perdamaian dunia yang telah dijelaskan tadi adalah dengan cara diplomasi diplomasi Indonesia berperformat atau merujuk pada diplomasi politik bebas dan aktif dan juga merujuk pada kepentingan vital Indonesia yang telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 al-Iniak keempat yakni yang pertama melindungi warga negara Indonesia di luar negeri membajukan sejahteraan umum mencedekkan fituran bangsa dan juga menjaga kertipan dunia poin yang kedua adalah diplomasi Indonesia dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral dengan mengembangkan beberapa hal seperti intermesti dinamik ekulibrium dan juga peace and professivity yang ketiga adalah capaian diplomasi Republik Indonesia yang sangat luar biasa salah satunya adalah pada bidang kesehatan yakni Indonesia yang mampu untuk mengamankan 500 juta dosis vaksin dan yang terakhir adalah peran Republik Indonesia pada PBB dimana kita memelihara perdamaian dunia dan salah satu yang sangat keren adalah misi perdamaian dunia melalui pasukan Garuda yang hingga Februari 2022 memiliki personil hampir 3.000 orang baik terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hayan Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan juga menjadi narasumber pada kuliah umum keluarga negaraan kali ini terima kasih juga dan mohon maaf kepada teman-teman yang belum berkesempatan untuk menunjukkan pertanyaan selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC kita Adele dan juga Putu Tegar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan narasumber kita pada hari ini tadi kita sudah belajar bersama mengenai Indonesia dan perannya dalam perdamaian dunia sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator kita hari ini semoga materi yang telah diserikan bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama kami ingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi pada link yang sudah dibagikan di kolom chat link presensi akan ditutup 15 menit dari sekarang tak terasa kita telah berada di penghujung acara kuliah umum mata kuliah keluarga negaraan yang mengangkat tema Indonesia dan perannya dalam perdamaian dunia pada hari ini kami mewakili pamitia yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama membawakan acara ini akhir kata saya Adeliana Putri dan rekan saya Putu Tegar Peradyawan pamit undur diri sampai jumpa di kuliah umum selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om santi 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 om nama budaya salam kebajikan selamat menikmati 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 Terima kasih.